Saudara Ketua DPC Demokrat Kota Sorong James N. Senewe SE resmi mengundurkan diri dari Partai Demokrat karena sudah tidak harmonis lagi dengan pengurus DPD Demokrat Papua Barat Daya. Surat pengunduran diri James N. Senewe Ketua DPC Demokrat Kota Sorong diserahkan langsung ke DPP Demokrat di Jakarta 1 Agustus 2023 karena jika diserahkan ke DPD Demokrat Papua Barat Daya tidak akan disetujui DPP. Alasannya karena telah memegang SK Ketua DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sehingga jika diserahkan ke DPD pasti ditolak DPP. Saya merasa memang sudah tidak nyaman berada di rumah besar Demokrat sementara Ketua DPC dan Ketua DPD itu tidak terjalin hubungan yang harmonis, yang baik. sehingga saya mengambil langkah, ya sudah. Kalau saya mengundurkan lagi di DPD, tentunya dari DPP tidak akan memproses itu karena saya sudah pernah melakukan mengundurkan diri lewat DPD tetapi dari DPP tidak memproses sehingga jabatan Ketua DPC justru dikembalikan oleh DPP dan catat ini, ini kalau memang ada yang bilang SK saya palsu saya bisa tuntut dia seperti itu karena SK itu ditanda tangani oleh Ketum, AHY dan Sekjen saya bisa tuntut saya dapat orangnya saya tuntut secara hukum karena itu sudah merupakan fitnah seperti itu. Terus, kenapa saya mengambil langkah ke DPP? biar supaya langsung di DPP itu mereka yang punya kuasa untuk mencabut KTA yang bisa memerhatikan keadaan itu bukan DPD tetapi DPP sehingga kalau saya di DPD kemungkinan tidak sampai lagi ke DPP sehingga nanti lagi kita sudah mengundurkan diri di DPD, di DPP tiba-tiba akumulir lagi kita punya Ketua DPC jadi saya ke DPP langsung saya berinisiatif sendiri saya ketemu dengan Sekjen saya WA Sekjen, kalau mau saya kasih lihat WA saya izin saya mau ketemu Sekjen tapi karena Sekjen lagi ke luar negeri saya ketemu dengan WA Sekjen Ibu Andi Timo dan saya menjelaskan kronologinya kenapa saya mengambil keputusan mau mengundurkan diri dan dia juga bertanya apa Pak James sudah serius mau mengundurkan diri saya secara sadar saya mengatakan bahwa saya sudah betul-betul dan sangat serius untuk mengundurkan diri karena apa? karena saya sudah tidak nyaman ada di Partai Demokrat sekarang kita mau kenyamanan kita mau sekarang sebenarnya saatnya sudah kita kerja-kerja politik bukan kita apa kerja apa saling saling gontok-gontokan gontok-gontokan buat apa? gontok-gontokan sehingga saya daripada buang-buang energi saling gontok-gontokan saya sudah harusnya saya sudah melakukan menjaga konstituen di lapangan tetapi kita jaga konstituen sementara DPC dengan DPD tidak ada keharmonisan buat apa? mendingan saya ambil langkah sekepatnya sehingga saya juga istilahnya keluar dari Partai Demokrat ya kemungkinan misalkan kalau masih bisa kita berkarir politik di partai yang lain kenapa tidak? seperti itu daripada kita istilahnya cuma tinggal baku ribut-baku ribut tak ada guna buat apa? saya kasian kader ataupun bacalek-bacalek mereka tidak tahu apa-apa tetapi ditunggangi oleh oknub-oknub yang mementingkan diri sendiri cuma kepentingan mereka sehingga mengorbankan ini kita punya caleg kita punya kader-kader partai buat apa? ini partai ini partai besar harusnya kita sudah kerja-kerja kerja-kerja politik sehingga membesarkan nama partai betidak harmonisan terasa setelah menyurati DPD Papua Barataya untuk mengkonsolidasi persiapan menuju pemilu tidak lagi di respon sehingga memilih mengundurkan diri dari partai Anggrini Sumbung CWM Channel selamat menikmati